Harta Karun Jung Hiskan, Jilid 09. Akan tetapi dia dapat menangkap gerakan di sebelah belakangnya, maka dia cepat-cepat membalikan tubuh dan kembali sepasang dari goloknya bersilang lantas berkelebat dari atas dan bawah. Memang hebat permainan golok pasangan dari kakek ini sehingga Kim Hang terpaksa harus menggunakan kecepatan gerakannya lagi untuk menghindarkan diri dari sambaran golok. Terjadilah perkelahian yang nampak berat sebelah karena kakek itu selalu menghujankan serangan sedangkan Kim Hang hanya mengelak ke sana-sini dengan sangat cepatnya. Hanya kadang-kadang saja gadis ini menyerang, yaitu kalau ada kesempatan membalas dengan tendangan atau pukulan tangannya. Akan tetapi kesempatan itu terlampau sedikit karena gerakan sepasang golok itu membentuk sinar bergulung-gulung yang amat cepat dan luas. Di samping tinggi ilmu silatnya, Kim Hang adalah seorang wanita yang juga sangat cerdik. Sekarang dia sedang menunggu kesempatan untuk mendapatkan kepercayaan dan untuk dapat membebaskan kok siang. Dan untuk mendapatkan kepercayaan itu, sementara ini dia harus menyembunyikan kepandainya, agar iblis itu tidak merasa khawatir dan akan menganggapnya tidak berbahaya. Karena itu, dia harus melayani sin siang tu ini dengan sebisa mungkin menyembunyikan kepandainya aslinya, hanya memainkan ilmu-ilmu yang sederhana saja. Akan tetapi, celakanya, sin siang tu tengkin bukanlah lawan sembelarangan yang boleh dihadapi dengan ilmu yang rendah. Sepasang goloknya sedemikian lihaainya sehingga Kim Hang harus mengerahkan ginkangnya jika dia ingin selamat. Apalagi untuk merobohkan kakek itu. Tentu ia harus menggunakan ilmunya yang tinggi. Hal ini membuat Kim Hang kerepotan juga. Pada satu pihak dia ingin menyembunyikan kepandainya dari Metemoko yang dia tahu membiarkan dia menghadapi sin siang tu untuk mencobanya, mencoba kepandainya dan mencoba kesetiaannya. Namun, di lain pihak dia harus mengerahkan kepandainya untuk dapat mengimbangi kelihayaan lawan ini. Maka dia menjadi serba salah dan ragu-ragu sehingga terdesak hebat. Patpimoko melihat perkelahian itu dengan penuh perhatian. Dia membiarkan gadis itu terdesak sampai puluhan jurus, tetapi diam-diam dia mengagumi ginkang yang hebat dari gadis itu, mengaku bahwa dia sendiri pun tak akan dapat menandingi gadis itu jika harus bertanding dalam hal ginkang. Dari gerakan-gerakannya saja dia dapat menduga bahwa jika gadis itu memperoleh kembali sepasang pedangnya, tentu akan mampu menandingi sin siang tu walaupun belum tentu akan dapat menang. Ilmu sepasang golok dari tengkin memang istimewa dan lihai sekali. Tahan bentaknya dan nampak dua gulungan sinar hitam ketika kakek tinggi besar ini menerjang ke depan. Sin siang tu, perlihatkan kepandayanmu kepadaku dan sepasang pedang bersinar hitam di tangan Patpimoko bongu kim seng telah bergerak menyerang dengan gerakan dasyat sekali. Kim hang yang sudah meloncat ke belakang itu terkejut dan mendongkol. Ternyata yang dipergunakan oleh Patpimoko adalah sepasang pedang hok mo siang kiam, sepasang pedangnya yang dirampas ketika dia pingsan. Akan tetapi dia segera dapat mengusir rasa gemas ini dan diam-diam dia memperhatikan permainan pedang itu. Kiranya iblis ini pun merupakan seorang ahli ilmu silat pedang pasangan. Dan dia segera mendapat kenyataan betapa ganas dan dasyatnya sepasang pedangnya itu pada waktu dimainkan oleh Patpimoko. Benar-benar merupakan seorang lawan yang amat tangguh, yang harus dihadapi dengan amat hati-hati. Agaknya tingkat kepandaian kakek iblis hitam ini tak berada di bawah tingkat para datuk kaum sesat yang pernah dilawannya beberapa tahun yang lalu. Agaknya memang Patpimoko sengaja hendak memamerkan kepandaiannya. Dia lantas mengeluarkan jurus-jurus terampung dan menekan sepasang golok di tangan Sin Siang Tzu yang berusaha keras untuk menandingi sepasang pedang hitam itu. Akan tetapi semua hasilnya sia-sia belaka. Sinar goloknya menjadi semakin sempit terhimpit. Dan belum ada 30 jurus semenjak ia melayani terjangan Patpimoko, tiba-tiba dia menjerit lantas tubuhnya terjengkang, sepasang goloknya terlepas dan ada darah mancur dari tenggorokannya. Tubuh Sin Siang Tzu berkelojotan bagai ayam yang disembelih sebat lehernya memang telah tertembus pedang hingga dia mirip seekor ayam yang disembelih. Kini dengan tersenyum Patpimoko mengembalikan sepasang pedang hitam itu kepada pemiliknya sambil meloloskan sarung pedang itu yang tadinya dia semiunyikan di bawah jubahnya. Tanpa bicara Kim Hang menerima pedang itu dan menyerungkannya kembali, memasangnya di pinggang. Patpimoko mengeluarkan sepasang pedang lain, yang putih seperti parak dan berkata, Pedang hitamu amat hebat, Nona. Akan tetapi jika tadi aku memergunakan sepasang perkong siang kiam, sepasang pedang sinar putih, milikku ini, aku pasti akan sanggup merobohkan dia dalam waktu yang jauh lebih singkat. Kim Hang menjura dan berkata, ilmu pedangmu sungguh hebat, Patpimoko. Iblis hitam tinggi besar itu tertawa dan menjawab untuk merendahkan diri akan tetapi ada kebanggaan terkandung dalam suaranya, Ah, ilmu silatmu juga luar biasa, Nona. Engkau memang patut sekali menjadi pembantuku yang terutama. Jadi aku sudah lulus ujian, tanya Kim Hang tersenyum. Belum, masih ada satu lagi ujian. Hem, apa itu? Mari kita pulang dan engkau akan tahu. Kakek itu segera mengajaknya untuk melakukan penggeledahan bersama pasukan. Akan tetapi ternyata di sarang gerombolan itu mereka tidak menemukan apa yang dicari oleh Patpimoko, yaitu peta harta karun atau tanda-tanda tentang peta itu. Patpimoko memang tidak terlalu mengharapkan akan menemukan apa yang dicarinya di situ. Dia sudah merasa puas telah dapat membasmi saingan yang dianggapnya hanya mendatangkan kesulitan saja baginya itu dan dia pun mengajak Kim Hang untuk kembali ke rumah Fang Taejin. Di kompleks perumahan pembesar Fang, Jaksa Kota Raja ini, Patpimoko memperoleh kebebasan dan menempati bagian belakang di mana selain dipergunakan untuk kantor dan tempatnya, ketahanan, juga terpasang banyak kamar-kamar rahasia. Karena mereka tiba di gedung itu sudah malam, Bong Kim Seng mempersilahkan Kim Hang untuk beristirahat. Gadis itu memperoleh sebuah kamar tidur di bagian tengah dan Kim Hang maklum bahwa semua gerak-geriknya diawasi dan juga tempatnya mengasuh itu pun dijaga ketat sehingga tidak mungkin dia dapat meninggalkan kamar tanpa diketahui orang. Akan tetapi, gadis ini memang tidak berniat untuk meloloskan diri sebelum dia dapat membebaskan Kok Siang. Ia tidak tahu di mana pemuda itu ditahan, maka dia pun bersabar menanti sampai besok karena tubuhnya juga terasa lelah dan dia perlu beristirahat mengumpulkan tenaga. Satu-satunya hal yang menggelisahkan hatinya adalah Tian Xin. Apa yang telah terjadi dengan kekasihnya itu dan bagaimana kunci emas palsu itu sampai dapat jatuh ke tangan Pat Timoko? Ia tidak berani bertanya dengan terus terang kepada penjahat itu, khawatir kalau-kalau menimbulkan kecurigaan dan hal itu bahkan akan menambah kewaspadaan pihak lawan saja. Pada sore hari berikutnya, barulah Pat Timoko mengatakan apa adanya ujian kedua itu. Kim Hang dibawa ke sebuah ruangan yang luas, ruangan yang agaknya menjadi tempat berlatih silat atau mungkin menjadi tempat penyiksaan di kompleks perumahan kejaksaan bagian penjara itu. Sebuah ruangan yang tertutup oleh jendela-jendela besi baja dan pintu baja pula, yang terjaga ketat oleh pasukan penjaga dan para pembantu iblis itu. Kim Hang melihat Kok Siang duduk di atas bangku besi dengan kaki di rantai. Pemuda itu agak pucat, akan tetapi tersenyum mengejek PDA saat melihatnya masuk bersama Pat Timoko. Di dalam ruangan itu sudah hadir para pembantu iblis itu, yaitu keempat Siang Tunggero Ho, Hai Pacu Kan Hoa, Tia Chiang Lui Chaiko dan tidak ketinggalan terdapat pula Su Tong Hak yang wajahnya agak pucat dan sikapnya tidak segembira ketika Kim Hang melihatnya kemarin. Nona Toan, kata Papi Moko kepada Kim Hang yang sedang menduga-duga apa yang harus dilakukannya kali ini. Engkau tahu sendiri bahwa Bu Kok Siang itu adalah seorang jagoan dari Tian Chin dan dia sudah berani menentangku. Lebih dari itu, dia juga berani menghina engkau yang membantuku, berarti dia sudah menghinaku juga. Untuk itu saja dia sudah pantaskubunuh. Akan tetapi, mengingat bahwa engkau yang paling dihinanya dengan makian-makiannya, maka aku serahkan dia padamu. Kalau dia bisa mengalahkan engkau, biarlah dia boleh pergi dengan bebas. Sebaliknya, tentu saja aku percaya penuh bahwa engkau akan dapat merobohkannya dan biarpun tidak sampai membunuhnya, tapi setidaknya dapat memberi hajaran yang layak kepadanya. Tentu saja Kim Hang merasa kaget bukan main. Tak disangkanya bahwa dia akan diadu dengan Kok Siang. Dan kemarin dia bersama Kok Siang sudah terlanjur memperlihatkan sikap bermusuhan, maka alasan untuk menolak tidak ada sama sekali. Apa yang harus dilakukannya sekarang? Menolak tidak mungkin, dan tentu akan menimbulkan kecurigaan dan hal itu dapat membahayakan dia dan juga Kok Siang. Sementara itu, diam-diam Kok Siang juga terkejut. Pat Pimoko memberi isyarat kepada Siang Tunggu Hau yang tinggal empat orang itu dan mereka segera membuka belenggu pada kaki Kok Siang. Kemudian bersama Pat Pimoko, mereka semua itu cepat meninggalkan ruangan itu yang pintunya segera ditutup dari luar. Mereka semua menonton dari luar, seperti nonton adu ayam atau lebih tepat lagi mengadu dua ekor singa berbahaya sehingga para penonton berdiri di luar kerangkeng. Memang tadinya Kim Hang bermaksud hendak mengajak Kok Siang untuk memerontak dan bersama-sama menerjang begitu kakinya dibebaskan. Akan tetapi, pemuda itu tidak memberi reaksi apa-apa sehingga dia pun mengeluh. Kalau Tian Xin yang menjadi Kok Siang pada saat itu, dengan pandang mata saja dia dapat memberi isyarat sambil menerima isyarat pula. Akan tetapi Kok Siang agaknya tidak mengerti akan isyarat pandang matanya dan pemuda itu tentu akan terlambat kalau harus diteriakinya lebih dahulu. Jika sampai pemuda itu dirobohkan lebih dulu oleh mereka dan tertawan kembali, apa artinya dia memberontak? Saat yang baik belum tiba, maka Kim Hang hanya dapat memandang dengan menyesal ketika melihat Pepi Moko beserta para pembantunya keluar dari ruangan itu dan berdiri di luar pintu, menonton dari balik jeruji pintu dan jendela. Terpaksa dia lalu membalikan tubuhnya menghadapi Kok Siang. Karena ia berdiri membelakangi mereka, ia berani mengedipkan matuk kepada Kok Siang, tanda bahwa ia mengajak pemuda itu agar bersandiwara. Kok Siang tidak memperlihatkan tanda bahwa dia mengerti, tetapi dia malah tertawa mengejek. Hahaha, pendekar wanita yang berubah menjadi penjahat wanita kaki tangan para iblis jahat kini datang hendak membunuh bekas teman sendiri. Bagus, majulah. Aku memang ingin memberi beberapa kali tamparan padamu. Kim Hang, Kok Siang manusia sombong? Siapa takut kepadamu? Lihat, aku akan menghadapimu dengan kedua tangan kosong saja. Dengan sikap memandang rendah, Kim Hang segera melepaskan sarung pedangnya dan melempar sarung berikut sepasang pedang hitamnya itu ke atas lantai, di sebelah dalam, jauh dari pintu dan jendela. Sesudah membuat gerakan ini, tanpa menanti reaksi dari Kok Siang yang tidak mengerti maksudnya, dia telah menerjang ke depan dan menyerang Kok Siang dengan pukulan cepat dan dasyat. Hem Kok Siang cepat mengelak. Kim Hang menyerang terus bertubi-tubi, sengaja mendesak pemuda itu hingga Kok Siang terus berlemcatan mundur menjauhi pintu. Agaknya pemuda ini pun cerdik untuk melihat keinginan Kim Hang mendesaknya agar mereka dapat menjauhi mereka dan pada waktu Kim Hang menyerang dengan tubuh mebelakangi mereka, Gadis itu lalu berbisik lembut sekali sambil mengerahkan sin kang sehingga gerakan kedua tangannya mendatangkan suara bersuitan menutupi suara bisikannya. Aku mengalah, kau robohkan dengan totokan. Tentu saja Kok Siang terkejut mendengar ini. Dia mengalahkan Toan Kim Hang. Tentu saja kalau hanya bersandiwara bisa saja dia menang, akan tetapi apa maksudnya? Apa baiknya? Apa baiknya kalau dia menang dan dapat menotok roboh gadis ini? Kita siap memberontak? Kim Hang menambahkan. Totok King Cheng Hiat. Kim Hang kembali mendesak dan tidak mengeluarkan kata-kata lagi karena tahu betapa bahayanya hal itu. Orang selihai moko pasti akan dapat melihatnya atau menduganya, dan para pembantu iblis itu pun bukan orang lemah. Akan tetapi ia merasa girang melihat pemuda itu akhirnya mengangguk ketika mengelak, tanda bahwa pemuda itu kini sudah maklum akan siasanya. Kim Hang memang sengaja memainkan ilmu silat lomokun, ilmu silat penakluk iblis, untuk mendesak Kok Siang. Pemuda ini kagum bukan main dan dia pun berusaha untuk menahan serangan-serangan itu dengan seluruh kepandainya, akan tetapi sia-sia saja karena tingkatnya memang kalah jauh. Ia terdesak terus dan dua kali dia terpelanting oleh sapuan kaki serta dorongan tangan kiri Kim Hang. Terdengar suara memuji girang dari luar pintu pada saat pemuda itu dua kali terpelanting. Memang hal ini disengaja oleh Kim Hang sehingga saat Kok Siang mengambil sepasang senjata siang koampit yang memang sudah dikembalikan kepadanya dan diletakkan di dekat dia duduk tadi, maka hal ini sudahlah sewajarnya. Kini Kok Siang mainkan senjatanya itu dengan dasyat. Memang hebat sekali kimpit dan gimpit itu, dua batang alat tulis dari emas dan perak. Nampak gulungan cahaya emas dan perak saling kejar dan bersilang-silang menyilaukan mata. Dua cahaya itu semakin ganas saja dan kini Kim Hang nampak terdesak. Mereka yang menonton di luar memandang dengan penuh perhatian. Beberapa kali Pepi Moko mengerutkan alisnya yang tebal sambil menggeleng kepala, seakan-akan merasa kecewa bahwa jagonya terdesak. Sesungguhnya dia sedang merasa keheranan sekali. Dia pernah menyaksikan gadis itu ketika melawan Sin Siang Tu Teng Kin dan dia tahu bahwa tingkat kepandayan gadis itu tidak berada sebelah bawah tingkat Sin Siang Tu. Padahal pemuda sastrawan itu, melihat gerakan-gerakannya, tidak mungkin lebih liai daripada Sin Siang Tu. Apakah pemuda itu mempunyai kepandayan simpanan yang kedasyatannya tak nampak oleh mata? Apakah di dalam gerakan sepasang pit itu terkandung suatu kekuatan yang amat hehat? Nona To'an, cepat kau pergunakan pedangmu Bongo Kim Seng berteriak ketika melihat betapa hampir saja pelipiskanan Nona itu terkena sambaran pirmas yang mematuk dari atas seperti paruh seekor Raja Wali. Sungguh berbahaya sekali serangan-serangan kedua pit itu. Akan tetapi Kim Hang tidak mau mengambil sepasang pedangnya, biarpun dia semakin terdesak dengan hambatnya. Nona, pergunakan pedangmu. Apa engkau sengaja hendak membiarkan dirimu kalah pet? Pimoko Bongo Kim Seng kini berteriak nyaring. Sekali ini agaknya Kim Hang menurut karena dia sudah mengirim pukulan yang dasyat, membuat lawannya terpaksa mundur sehingga kesempatan ini digunakan oleh Kim Hang untuk meloncat ke arah sepasang pedangnya. Akan tetapi karena letak pedang itu agak di belakang kos yang terpaksa loncatannya itu pun lewat dekat pemuda itu dan pada saat itu, secepat kilat pemuda itu mengirim serangan yang tiba-tiba. Kim Hang masih berusaha untuk menggulingkan tubuhnya yang sedang meloncat, akan tetapi sebuah totokan yang cepat sekali tepat mengenai pundak kirinya dan jalan darah King Cheng Hia telah tertotok. Terdengar gadis itu mengeluhi lantas tubuhnya terguling oboh dan lemas tak mampu bergerak pula. Mereka yang nonton di luar memandang dengan matel, terbelalat. Pat Pimoko kemudian berkata kepada keempat siang tunggeroho, tangkap bocah itu. Empat orang bekas tokoh-tokoh HWAI Kaipang ini segera memasuki ruangan itu setelah daun pintunya dibuka. Begitu mereka masuk, daun pintu ruangan itu ditutup kembali dari luar. Dengan dua tangan masih memegang sepasang senjata pip, kok siang menghadapi empat orang itu. Empat orang itu masih merasa sakit hati karena salah seorang saudara mereka tewas. Biarpun tuasnya itu di tangan Moko sendiri, akan tetapi yang menjadi sebabnya adalah Kim Hong. Gadis inilah yang merobohkan saudara mereka itu, kemudian Moko terpaksa membunuhnya agar dia tidak sampai membocorkan rahasia. Kini, begitu menerima perintah untuk menangkap kok siang, mereka maju dengan penuh semangat. Begitu menerjang, mereka berempat telah mainkan ilmu andalan mereka, yaitu Ngo Lian Tsu Hoat, ilmu Golok Lima Teratai. Tingkat kepandayan empat orang pengeroyok ini rata-rata hanya sedikit di bawah tingkat Bu Koksing. Andai kata mereka maju satu demi satu, tentu saja kok siang akan dapat mengalahkan mereka semua. Akan tetapi karena kini mereka maju bersama, dan dengan kerjasama yang amat baik, tentu saja mereka itu merupakan lawan yang terlampau berat bagi kok siang. Sebentar saja kok siang telah terdesak hebat dan hanya bisa melindungi dirinya dengan putaran kedua senjatanya yang terlampau kecil dan pendek, juga terlampau ringan untuk menghadapi pengeroyokan delapan buah golok itu. Agaknya, keempat anggota siang tunggau ho itu bernaksu sekali untuk merobohkan kok siang, kalau perlu dengan melukai berat atau membunuh sekalipun. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan tubuh Kim Hang yang tadinya menggelepak di atas tanah itu mencelat ke atas lantas sekali bergerak, dia sudah menyambar sepasang pedangnya hingga nampaklah sinar hitam berkelebatan dan dua orang di antara siang tunggau ho roboh mandi darah dan tewas seketika karena dada mereka sudah tertembus pedang. Kok siang yang sudah tahu atau telah dapat menduga akan hal ini menjadi bersemangat, kemudian sepasang pitnya juga bergerak cepat merobohkan seorang pengeroyok. Tinggal seorang lagi yang tidak dapat menahan serangan berikutnya dari Kim Hang. Robohlah di adan empat orang itu kini menggelepak dan tewas. Tentu saja semua orang yang berada di luar ruangan itu terkejut, kecuali Pepi Moko yang agaknya memang sudah setengah menduga tentang hal ini. Karena itulah maka tadi dia sengaja hanya menyuruh empat orang siang tunggau ho saja untuk menangkap kok siang, membiarkan mereka lalu menutupkan kembali pintu ruangan. Ia telah mengorbankan empat orang pembantunya itu untuk membuka rahasia Kim Hang. Dan hal ini bukan tanpa sebab. Moko sadar bahwa setelah dia membunuh salah seorang di antara siang tunggau ho, membunuh secara terpaksa untuk menutup mulutnya, tentu empat orang yang lain dan dia merasa menyesal dan tidak suka kepadanya. Maka, dia lalu mengorbankan empat orang itu dan sekaligus dia pun berhasil membuka rahasia Kim Hang yang tadi berpura-pura roboh oleh kok siang. Kekalahan Kim Hang oleh kok siang itu tidak dapat diterima begitu saja oleh kakek iblis yang amat cerdik ini, maka dia tidak mau bersikap lengah. Dan melihat betapa kok siang memperoleh kemenangan itu, biarpun ada kemungkinan kecil bahwa memang Kim Hang yang lengah sehingga roboh tertotok, Moko lalu menyuruh empat orang pembantunya itu untuk mengeroyuknya. Apabila Kim Hang tidak berpura-pura, berarti memang kok siang merupakan lawan yang tangguh dan perlu dilenyapkan seketika. Sedangkan kalau Kim Hang berpura-pura, tentu gadis sakti itu akan turun tangan dan tidak membiarkan kok siang celaka dan jika hal ini terjadi, paling-paling dia hanya akan kehilangan empat orang pembantunya yang sudah tidak dipercayanya lagi itu karena dugaan bahwa mereka mendendam kepadanya akibat kematian seorang saudara mereka. Dengan demikian dapatlah diketahui betapa licik serta matangnya siasat Moko yang sudah memperhitungkan dengan cermat mengenai segala tindakannya. Memang benar kecurigaannya itu terhadap Kim Hang. Gadis ini memang bersandiwara, dibantu oleh kok siang yang dapat menangkap keinginan gadis yang luar biasa ini. Ketika melihat kesempatan terbuka, kok siang menotok jalan darah di pundak gadis itu seperti yang dimintanya tadi. Dia tahu bahwa totokannya itu cukup hebat dan akan membuat lawan pingsan dan lemas tanpa mampu bergerak sampai sedikitnya setengah jam. Akan tetapi dia pun sudah dapat menduga bahwa kalau Kim Hang menyuruh dia menotok jalan darah itu, tentu gadis yang lihai itu sudah mempunyai akal untuk menahan totokan ini. Akan tetapi, sungguh sama sekali di luar perhitungan Kim Hang bahwa Moko tidak maju sendiri memasuki ruangan itu, bahkan menyuruh empat orang siang tungkohou yang masuk lantas pintu ruangan itu ditutup kembali. Tidak disangkanya bahwa Moko secerdik itu. Tadinya Kim Hang ingin melanjutkan sandiwaranya dan terus pura-pura pingsan, menanti hingga terbuka kesempatan agar bisa meloloskan diri dari situ bersama-sama kok siang. Akan tetapi, ternyata kok siang tidak mampu menandingi keempat orang pengeroyoknya dan melihat bahaya mengancam diri kok siang, tentu saja Kim Hang tidak dapat tinggal diam saja membiarkan pemuda itu tewas dalam pengeroyokan. Maka secara terpaksa ia pun menghentikan permainan sandiwaranya, lantas meloncat sambil menyambar hok mo siang kiam dan segera merobohkan tiga di antara empat pengeroyok itu, sedangkan yang seorang lagi dirobohkan oleh kok siang. Butwako, mari serbu keluar Kim Hang berteriak sesudah mereka berhasil merobohkan empat orang lawan itu. Akan tetapi terlambat sudah. Dari luar, Moko sudah menggerakkan alat rahasia dan itu pula menunjukkan betapa cerdiknya penjahat besar ini. Dia memang sudah sejak pertama kalinya mengatur sehingga peristiwa diadunya kok siang dengan Kim Hang itu terjadi di dalam sebuah ruangan yang mengandung alat rahasia jebakan berbahaya. Pada waktu Kim Hang dan kok siang hendak menyerbu ke pintu yang sudah tertutup itu, tiba-tiba saja terdengar angin menyambar dari empat penjuru lalu anak-anak panah yang banyak sekali jumlahnya menyambar-nyambar ke arah mereka. Tentu saja Kim Hang dan kok siang cepat menggunakan senjata mereka untuk melindungi tubuh. Akan tetapi, mendadak lantai yang mereka injak itu bergeser dengan cepatnya, terpisah menjadi dua dan dengan cepat tertarik ke kanan-kiri memasuki dinding ruangan. Tentu saja tubuh kedua orang itu langsung terjatuh ke bawah. Kiranya, penyerangan anak panah yang banyak tadi pun hanya merupakan siasat untuk mengalihkan perhatian mereka yang terjebak sehingga pada saat lantai bergeser, mereka kurang perhatian dan baru sadar setelah semuanya terlambat. Betapapun pandainya Kim Hang, sekali ini dia pun tidak berdaya dan bersama dengan kok siang, tubuhnya terjatuh ke bawah. Diyur. Diyur dan mereka berdua terjatuh ke dalam air yang dingin dan dalam. Moko. Peta asli itu berada pada kami. Itulah suara kok siang yang kemudian ditelan oleh suara air karena ternyata pemuda ini tidak pandai renang. Kim Hang dapat renang walaupun tidak begitu pandai, maka ketika dalam kegelapan itu dia berusaha menolong kok siang, pemuda ini dalam kepanikannya memeluknya sehingga keduanya tak dapat dihindarkan lagi tenggelam ke dalam air yang dalam itu. Ketika Tian Xin mendengar berita dari In Wee tentang tertawanya Kim Hang dan kok siang oleh Pat Pimoko yang mempergunakan pasukan pemerintah dan agaknya dibantu oleh jaksafang, diam-diam dia merasa tekejut bukan main. Kalau sampai Pat Pimoko mampu menjebak dan menawan Kim Hang dan kok siang, hal itu berarti bahwa Pat Pimoko merupakan lawan yang jauh lebih tangguh dan berbahaya daripada yang dikiranya semula. Apalagi sesudah diatau bahwa kepala penjahat itu bersekongkol dan dibantu oleh jaksa yang memimpin pasukan penjaga keamanan yang kuat. Sungguh merupakan lawan yang tak boleh dipandang ringan. Dia pun cepat menghilang ke dalam kegelapan malam dan sebentar saja dia telah berada di halaman sebelah belakang kompleks gedung Fang Tai Jin. Kumpulan gedung besar itu merupakan tempat tinggal, juga kantor dan tempat-tempat tahanan. Meskipun tidak jelas benar, dia sudah memperoleh gambaran tentang kompleks perumahan jaksa ini. Nguye sendiri tidak hafal dan tidak mengenal betul tempat ini, akan tetapi mengetahui di mana kekasihnya itu ditawan, maka keterangan ini sudah cukup bagi Tian Xin. Dengan kepandainya yang tinggi, mudah saja baginya untuk menyelidiki. Demikianlah pikirnya. Akan tetapi ketika sampai di tempat itu, diam-diam dia terkejut. Tempat itu dijaga dengan ketat sekali. Bahkan di atas genteng-genteng juga ditaruh para penjaga sehingga seekor kucing sekalipun yang memasuki kompleks itu tentu akan ketawan oleh para penjaga. Tian Xin maklum bahwa kalau sampai dia sendiri gagal kemudian tertawan, maka akan habislah riwayat mereka berdua. Dia harus berlaku hati-hati sekali. Ketika dia melihat ada sebuah kereta memasuki halaman depan dan ternyata yang keluar dari kereta itu adalah Su Tong Hak, dia memperoleh akal yang baik sekali. Kiranya Su Tong Hak, paman dari petan Ichi yang Kim Su, adalah seorang yang curang dan sudah mengkhianati keluarganya sendiri. Kehadiran Su Tong Hak di sana menjelaskan banyak hal baginya. Tentu pencurian peta dan lenyapnya Chi Yang Kim Su, merupakan akibat daripada persekongkolan pedagang itu dengan Pat Pimoko. Karena ini taulah dia bahwa dari orang ini dia dapat memperoleh banyak keterangan. Maka sebelum orang itu memasuki pintu gebang, dengan kecepatan kilat dia menyelinga pelantas dengan gerakan kilat, dia sudah dapat menyambar tubuh pedagang itu yang tidak sempat berteriak karena urat gagunya telah dicengkeram oleh Tian Xin. Pendekar sadis ini membawanya agak menjauh ke tempat gelap dan membawanya loncat ke atas pohon yang tinggi. Tentu saja Su Tong Hak terkejut setengah mati, apalagi ketika dia dapat melihat wajah orang yang menangkapnya itu, yang dikenalnya sebagai pemuda yang diutus oleh kakak iparnya, Chi Yang Gun, dan yang sudah didengarnya dari Pat Pimoko sebagai pendekar sadis. Tubuhnya menggigil dan dia hampir pingsan saking takutnya, apalagi ketika dia dibawa ke atas pohon yang tinggi itu. Akan tetapi, di dalam pikiran pedagang yang cerdik ini, di samping rasa takutnya, muncul pula sebuah harapan baru. Dalam beberapa hari terakhir ini dia selalu gelisah, makan tak enak dan tidur pun tidak nyenyak, memikirkan perubahan sikap Pat Pimoko Bung Kim Seng terhadap dirinya. Dia bahkan mempunyai perasaan yang amat mengerikan, yaitu bahwa kalau semua ini telah selesai, bukan saja dia tidak akan diberi apa-apa oleh penjahat itu, bahkan mungkin untuk menutup rahasia, dia akan dibunuh, seperti yang telah dilakukan terhadap Lou Siu Tsai. Kini, melihat munculnya pendekar sadis, satu-satunya lawan yang tangguh dan agaknya ditakuti oleh Moko, timbul pikiran yang amat baik. Mengapa dia tidak bekerja sama dan berlindung kepada yang kuat? Yang penting adalah menyelamatkan diri, dan tentu saja mendapatkan harta karun jenghiskan itu. Sutonghak, ternyata engkau adalah komplotan Pat Pimoko. Nah, sekarang engkau harus menjelaskan segala galanya kalau tak ingin ku cekik mampus dan ku lemparkan dari atas pohon ini Tian Xin mengancam dengan suara mendesis. Tai Hiap, ampunkan saya, kebetulan sekali kita dapat bertemu di sini. Kita dapat saling membantu, Tai Hiap. Jangan mengira bahwa saya komplotan mereka, bahkan nyawa saya juga sedang terancam. Huh, siapa yang percaya omonganmu? Jangan mencoba untuk membujuk atau menipu, karena sebelum ku basmi mereka, engkau akan ku bunuh lebih dahulu dengan penyiksaan yang akan membuat engkau menyesal telah dilahirkan di dunia ini. Tai Hiap, sungguh, percayalah padaku. Memang tadinya aku adalah sekutu Moko. Akan tetapi sekarang dia telah berubah, dia tentu akan menguasai seluruh harta dan kemudian membunuhku. Tai Hiap, aku tahu bahwa pendekar wanita sahabatmu itu sudah tertawan. Marilah kita bekerja sama. Aku akan membantumu agar engkau dapat menolong sahabat-sahabatmu itu. Dan sebagai gantinya. Sebagai gantinya apa? Orang susu, ingat, kini engkau lah yang menjadi tawananku dan kalau aku menghendaki, sekali lempar engkau akan jatuh dan remuk. Bukan engkau yang mengajukan syarat, melainkan aku. Ampun, ah, tentu saja, Tai Hiap, akan tetapi, saya hanya minta agar dilindungi terhadap ancaman mereka itu. Saya mau membantumu dan, dan memperoleh bagian atas harta pusaka itu. Kalau menurutkan perasaan hatinya, ingin sekali Tian Xin melemparkan pedagang yang loba ini ke bawah. Akan tetapi, dia membutuhkannya, maka segera ditekannya perasaan muak dan marahnya. Nah, baiklah. Aku hendak menolong mereka yang tertawan. Bagaimana caranya engkau dapat menyelundupkan aku ke dalam? Dengan menyamar sebagai prajurit penjaga atau sebagai pengawalku, jawab pedagang yang cukup cerdik itu. Akhirnya, dengan sedikit penyamaran pada wajahnya, Tian Xin pun berhasil memasuki kompleks kejaksaan itu bersama dengan Su Tong Hak. Dan setelah mendapat keterangan lengkap dari pedagang itu tentang keadaan di dalam, juga tentang jalan-jalan rahasianya, Tian Xin lalu membekuk seorang penjaga, menelikungnya dan menyumbat mulutnya lalu menyembunyikannya di tempat gelap, kemudian melucuti pakaiannya. Dia lalu menyamar sebagai seorang prajurit dan dengan mudahnya dia lalu menggunakan pengetahuannya tentang keadaan di tempat itu untuk melakukan penyelidikan ke dalam. Ketika Tian Xin berhasil mencampurkan diri dengan para penjaga di tempat gelap dan ikut mengurung ruangan tahanan di mana kekasihnya ditawan, kedatangannya tepat pada saat Kim Hang berkelahi dengan Kok Siang. Tentu saja dia terkejut sekali melihat mereka itu saling serang sendiri. Akan tetapi, begitu dia melihat para penjahat di luar pintu dan jendela berjeruji sebagai penonton, serta melihat gerakan-gerakan kekasihnya yang membuat dia maklum bahwa Kim Hang sengaja mengalah terhadap Kok Siang, maka taulah pendekar yang cerdik ini bahwa dua orang itu sengaja diadu oleh pihak penjahat dengan maksud menguji. Tadi dia sudah mendapat keterangan dari Su Tong Hak bahwa Kim Hang telah menyerah dan tak keluk, bahkan telah membantu Pat Pimoko untuk membasmi Shin Siang Tutengkin dan para anak buahnya yang menjadi saingan. Mendengar ini, pendekar itu tidak merasa heran dan dapat menduga bahwa tentu di balik penyerahan diri dari kekasihnya ini ada suatu pamrih yang merupakan siasat tertentu. Entah karena terpaksa atau tentu ada hal lain. Dan kini, melihat betapa kekasihnya mengalah terhadap Kok Siang, maka dia pun dapat menduga bahwa mereka berdua itu tentu sedang bersandiwara. Tentu saja kedua tangannya telah gatal-gatal untuk menyerbu para tokoh penjahat ini dan menolong mereka berdua yang diadu seperti binatang. Akan tetapi dia pun cukup cerdik untuk melihat kenyataan bahwa kalau udah menyerbu, keadaan dua orang kawannya itu malah terancam bahaya. Selain para tokoh sesat yang diadu memiliki ilmu kepandayan tinggi, terutama Pat Pimoko, juga tempat itu dikurung oleh pasukan pemerintah dan anak buah penjahat. Maka dia pun hanya ikut menonton dan mencari kesempatan. Dia tahu bahwa kalau Kim Hang dan Kok Siang masih ditahan, bahkan diadu, tentu ada maksud-maksud tertentu dari Pat Pimoko. Kalau kedua orang itu tidak dibutuhkan, tentu sudah dibunuh oleh pihak penjahat. Kewakinan akan hal ini membuat Tian Xin bersabar menanti, walaupun hatinya terasa tegang dan khawatir sekali. Ketika dia melihat Kim Hang roboh tertotok oleh pihak di tangan Kok Siang, Tian Xin lantas mengepal tinju. Dia maklum bahwa Kim Hang mempunyai ilmu memindahkan jalan darah sehingga totokan yang tampaknya tepat sekali itu tentu dapat diterimanya tanpa membuat tubuhnya menjadi lemas atau lumpuh. Karena itu dia tahu jelas bahwa semua itu hanya merupakan gerakan pura-pura belaka. Bagi orang lain mungkin akan tertipu, akan tetapi mungkinkah seorang tokoh jahat seperti Pat Pimoko dapat ditipu sedemikian mudahnya? Dan permainan apakah yang sedang dimainkan oleh Kim Hang dan Kok Siang? Dia tidak berani lancang turun tangan, khawatir kalau-kalau nantinya malah akan mengacaukan rencana kedua orang itu yang agaknya sudah diatur lebih dulu dan dilaksanakan dengan baiknya. Pada waktu kakek tinggi besar muka hitam itu memerintahkan empat orang sisa Siang Tunggero Ho supaya menangkap Kok Siang, kemudian melihat mereka memasuki ruangan lantas pintunya ditutupkan kembali, Tian Xin mengerutkan alisnya. Kalau perhitungannya tidak keliru, agaknya kekasihnya itu merencanakan pemberontakan bersama Kok Siang, dengan pura-pura berkelahi sungguh-sungguh dan membiarkan dia kelihatan kalah. Akan tetapi dia merasa sangsi apakah akal itu akan berhasil ketika melihat betapa empat orang Siang Tunggero Ho saja yang disuruh masuk dan pintu besi itu ditutup kembali. Dia melihat kebenaran dugaannya ketika Kim Hang bangkit dari keadaan tertotok tadi lantas bersama dengan Kok Siang merobohkan empat orang lawannya. Tian Xin kini merasa yakin bahwa dugaannya benar, bahwa kekasihnya bersama Kok Siang hendak melakukan penyerbuan keluar untuk meloloskan diri. Akan tetapi, baru saja dia ingin turun tangan membantu, tiba-tiba kakek hitam tinggi besar sudah menggerakkan alat rahasia, dan Tian Xin sempat melihat kekasihnya dan Kok Siang terjatuh ke bawah karena lantai ruangan itu bergeser cepat ke kanan-kiri. Dia hendak meloncat, akan tetapi tiba-tiba didengarnya teriakan Kok Siang. Moko. Peta asli itu berada pada kami. Tian Xin cepat menahan gerakannya. Dia tahu bahwa jika dia mengamuk sekalipun, dia tidak keburu menolong kedua orang itu lagi, yang agaknya terjatuh ke dalam air di bawah ruangan rahasia itu. Dan teriakan Kok Siang itu ternyata amat berpengaruh. Dia melihat kakek hitam tinggi besar yang kini diduganya tentu peti Moko adanya nampak gugup. Cepat! Selamatkan mereka! Tauan mereka, jangan sampai mereka itu tewas di dalam air. Perintah dari tokoh jahat ini membuat hati Tian Xin terasa lega maka dia pun tidak mau lancang turun tangan, yang tidak banyak artinya untuk dapat menyelamatkan kekasihnya dan Kok Siang. Maka dia pun hanya berjaga-jaga karena melihat para prajurit lain juga melakukan penjagaan ketat menerima perintah dari komandan mereka. Ketika komandan pasukan mengumpulkan pasukannya untuk melakukan pemeriksaan, dengan menggunakan kepandainya Tian Xin menyelinap pergi dan dia pun berhasil mendapatkan sebuah tempat persembunyian di dalam gudang barang lapuk di belakang. Tempat ini pun adalah tempat sembunyi yang ditunjukkan oleh Su Tong Hak baginya, di mana dia dapat menyembunyikan dirinya. Sementara itu, dalam keadaan lemas dan setengah pingsan, kembali Kim Hang dan Kok Siang tertawan lagi. Pada saat mereka sadar, keduanya mendapatkan diri mereka sudah terbelenggu lagi di atas dipan, dalam keadaan terlentang dan semua kaki tangan mereka dibelenggu dengan rantai baja yang sangat kuat. Pakaian mereka masih basah, demikian juga rambut mereka. Di dalam ruangan itu nampak Pat Pimoko duduk bersama dengan Hai Pachu Kan Hoa, Tia Chiang Lui Chaiko, Su Tong Hak dan di luar kamar itu nampak penjagaan yang ketat oleh pasukan penjaga. Wajah kakek berkulit hitam itu nampak berseri dan sepasang matanya berkilat-kilat ketika dia memandang kepada dua orang tawanan yang sudah mulai siuman itu. Kemudian dia menghampiri Kok Siang dan melihat pemuda itu membuka matanya, mengejap-ngejapkan matanya kemudian memandangnya dan wajah yang tampan itu nampak pucat akan tetapi sadar sepenuhnya. Selamat hidup kembali, Im Yang Siang Pit Bu Siu Chai kata Pat Pimoko dengan suara lantang. Engkau tahu, apa yang menyebabkan kami menyelamatkan kalian dari bahaya tewas tenggelam dalam air. Nah, Bu Siu Chai, sekarang ceritakanlah kepada kami tentang peta asli itu. Kalau aku menceritakannya, engkau akan membebaskan kami berdua, Moko tanya Kok Siang, suaranya meragu karena sesungguhnya dia tidak percaya kalau penjahat ini mau membebaskan mereka. Tentu saja. Bukankah baru saja kami juga telah menyelamatkan kalian dari kematian ini? Ceritakan dengan sesungguhnya mengenai peta itu dan kami akan membebaskan kalian. Sebenarnya kami tidak bermaksud memusuhi kalian. Bukankah kami sudah menawarkan kerjasama dengan sebaiknya kepada Nonatoan? Sayang, dia mengkhianati kami. Akan tetapi, kami akan melupakan semua itu apabila kalian suka menceritakan mengenai peta sehingga kami dapat memperoleh peta asli itu. Dia bohong, butuh aku. Jangan percaya omongannya tiba-tiba Kim Hang berkata, Hem, yang membohong adalah engkau, Nonatoan. Kami dengan sungguh-sungguh menarikmu sebagai kawan, akan tetapi engkau malah mengkhianati kami dan membunuh empat orang sisa Siong Tenggeroho yang menjadi pembantu-pembantu kami. Lagi pula engkau pura-pura kalah ketika melawan Bu Sio Chai, apa disangka kami tidak tahu. Moko, engkau pun menipuku. Pura-pura mengulurkan tangan bekerjasama, akan tetapi begitu aku memasuki ruangan itu dan pintu dikunci dan kalian menonton di luar, aku tahu bahwa kalian hanya menipuku. Apakah kau sangka aku juga begitu bodoh untuk tidak dapat melihat siasatmu itu? Butwako, jangan ceritakan apa-apa. Wajah peti Moko yang hitam itu menjadi semakin hitam karena darah sudah naik ke mukanya karena marah. Bo Chasibu, kalau engkau menuruti kata-kata perempuan ini, apakah engkau lebih sayang peta daripada ngawamu? Aku tidak akan ragu-ragu untuk membunuhmu. Butwako, jangan percaya omongannya. Dia tidak akan membunuh kita karena peta itu masih ada pada kita. Peta itulah satu-satunya gantungan hidup kita saat ini kata pula Kim Hong. Kok siang tertawa? Hahaha, engkau benar juga, Nona Toan. Hei, Moko, apakah kau kira kami begitu bodoh? Kalau aku menyerahkan peta, tentu engkau akan segera membunuh kami. Tidak, aku tidak tahu apa-apa tentang peta, aku sudah lupa lagi, hahaha. Papi Moko adalah seorang yang sudah kenyang akan asam garam di dunia Kang O, maka dia pun taulah bahwa tidak ada gunanya untuk menggertak kedua orang muda ini lagi. Bagus, katakanlah bahwa pendapat kalian benar. Aku tidak bisa membunuh kalian, akan tetapi jangan mengira bahwa aku tidak dapat memaksa kalian bicara. Ada hal-hal lainnya yang bahkan lebih hebat dari kematian dia lalu menghampiri depan di mana Kim Hong menggeleptak terlentang dengan kedua kaki dan tangan di belanggur rantai besi. Bu Sio Chai, hendak kulihat apakah engkau tetap hendak menutup mulutmu apabila melihat gadis ini diperkosa dan dihina di depan matamu lalu jari-jari tangannya bergerak ke depan. Berat. Terdengar kain robek akibat pakaian luar yang menutup tubuh Kim Hong terkoyak-koyak oleh jari-jari tangan yang hitam besar dan kuat itu. Kini nampaklah kulit tubuh yang putih mulus di balik pakaian dalam yang pipis. Akan tetapi, demikian hebatnya kekuatan dalam yang dikuasai oleh Kim Hong sehingga tidak ada segaris pun luratnya bergerak. Dia hanya memejamkan matanya dan wajahnya tidak memperlihatkan perubahan apapun. Namun tidak demikian dengan Cox yang yang langsung menoleh dengan metel, terbelalak dan muka pucat. Dia melihat tubuh pendekar wanita itu, yang sekarang sedang terancam bahaya yang amat hebat. Siapa di antara kalian yang mau menikmati tubuh wanita ini? Teriak Pat Timoko keluar, ke arah para penjaga. Tidak ada yang menjawab, akan tetapi belasan orang penjaga itu mendekat dengan mulut menyeringai dan muka merah. Mereka memandang ke arah tubuh itu dengan mata penuh gairah dan nafsu birahi.